Mario Tego dilaporkan atas dugaan kasus penipuan 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Laporan itu tercatat dengan nomor LP-3505-6 Romawi-2023 SPKT Polda Mitrujaya. Telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan perbuatan curang Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pengelapan pasal 372 KUHP Agustus 2022 dengan terlapor atas nama dokteran desis Mario Tego MBE atas nama Lina Susanto tulis laporan tersebut. Kasus ini dilaporkan oleh seseorang bernama Sunyoto Indra Prayitno yang berprofesis bagi wira swasta asal Bandung yang menyampaikan kasus melalui tuasa hukumnya Jamaluddin Kadubun. Memang kami di bulan lalu tanggal 19 Juni sudah membuat laporan polisi terhadap seseorang yang berinisial MT. LP-nya nomor 3505 saat ini tengah didalami lawan rekan-rekan di Polda Mitrujaya, ujar Jamaluddin. Menurutnya Mario Tego diduga melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kasus ini bermula dari pelapor yang mengontrak Mario Tego untuk menjadi brand ambasador untuk mempromosikan produk skincare. Namun Mario Tego disebut tidak menepati janji seperti yang sudah disepakati. Akhirnya pihak pelapor pun mengalami kerugian yang besar. Tidak hanya itu, dalam laporan tersebut juga menyeret istri Mario Tego Lina Susanto yang diklaim terlibat dalam penggelapan dana ini. Namun hingga kini pihak Mario Tego belum memberikan klarifikasi apapun mengenai laporan atas dirinya ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!